Intro Selamat siang, hiring partner dan hadirin sekalian Perkenalkan kami dari tim MedTracker Suatu aplikasi berbasis web dan mobile Yang mengintegrasikan riwayat medis setiap individu di Indonesia Nah, muncul pertanyaan, kenapa MedTracker dibuat? Nah, MedTracker dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan Yang ada di masyarakat saat ini Nah, contohnya yang pertama adalah Masih banyak terjadi praktek polifarmasi di Indonesia Polifarmasi merupakan suatu istilah Dimana terjadi penggunaan beberapa resep obat dari beberapa dokter Secara bersamaan dengan diagnosa yang sama Ini banyak terjadi di kalangan orang tua dan lansia Nah, selain itu, riwayat medis yang tercatat rapi Sebenarnya juga akan menudahkan penanganan dan diagnosa dari dokter MedTracker juga menjawab permasalahan dari penyalahan gunaan obat Seperti narkotika dan sebagainya Nah, sebelum membahas lebih lanjut Mungkin lebih baik kita perkenalkan terlebih dahulu Tim yang bekerja di balik aplikasi ini Nah, yang pertama adalah saya sendiri Wely Tansil dengan background farmasi Berperan sebagai full-stack developer Nah, saya bekerja di bagian backend, frontend, serta mengintegrasikan Realtan database dan API Perkenalkan, nama saya adalah Dea Persiripudi Backend saya adalah teknik informatika Backend saya adalah full-stack development Dan lebih berfokus kepada backend, google place API, dan juga firebase storage Halo, perkenalkan, nama saya Adli Maulana Tata belakang pendidikan saya adalah fisika Pada proyek kali ini, saya bertanggung jawab dalam menghandling di beberapa bagian pada sisi setper Kemudian melakukan PDB Kemudian melakukan wiring baik itu pada aplikasi web maupun mobile Perkenalkan, saya Muhammad Dikianya Naratama Rol saya di sini sebagai frontend developer Berkontribusi pada bagian tampilan dan keseluruhan desain Baik klien web maupun mobile Sebelum memulai demo, kita akan melakukan test terlebih dahulu pada server Hasil coverage yang didapat adalah 95,85% Ini adalah tampilan awal mobilenya Di sini ada user bernama Jajang Soeherman Ada 4 menu utama, yaitu dokter diagnose, check up result, nearby hospital, dan nutrition check Pertama kita masuk ke menu dokter diagnose Belum ada data sama sekali Untuk itu kita perlu menambahkannya di aplikasi web untuk dokter Ini adalah tampilan aplikasi untuk dokternya Di sini ada form untuk menambah data pasien Nah sekarang kita akan langsung saja melihat data pasien Langsung melihat pada Jajang Soeherman Kita tambah diagnosa baru Masukkan tanggal diagnosanya Nah misalnya ini Sobatnya kita kasih CTM Dosisnya 2 Jumlahnya 10 Sukses Saat pasien ditambahkan diagnosa baru oleh dokter Aplikasi mobile akan mendapatkan push notification seperti ini Nah dan akan ada satu diagnosa baru di halaman ini Oke terima kasih mas Diki Selanjutnya kita akan balik lagi ke mobile Di bagian yang check up result Nah disini baru ada satu file Nah lalu kita bisa tambahkan file-nya di bagian web hospital Bisa dilihat disini Seperti biasa ada 3 Nah yang di insert new sama saja Lalu list bisa dilihat ada list-nya Lalu kita masuk ke Jajang Soeherman Lalu kita bisa tambahkan record-nya Data test medis-nya Nah bisa contoh covid test Tanggalnya Lalu kita nge-prose Ke file-nya yang sudah disiapkan Lalu kita bisa upload Nah kalau misalnya ada musuh seperti itu Artinya sudah ter-upload Lalu kita submit Nah lalu di sisi mobile bisa dilihat Muncul notifikasi Yang menandakan bahwa sudah ter-update Nah lalu bisa dilihat Check up result lagi sudah tertambahkan Lalu bisa di-download ini file-nya Nah file-nya Nah lalu di web-nya juga Sebenarnya bisa download file-nya juga Itu ada link-nya Nah Nah paling itu terima kasih Fitur berikutnya adalah Near urban speaker Fitur ini akan menampilkan Nomor 1 terdengkar dari lokasi user Ketika kita mengklik Poin-poin dari nomor 1 tersebut Dia akan menampilkan kita Seperti alamat dan nomor 2 Kita coba Untuk kita pindahkan lokasi yang lain Dia juga akan menampilkan Alamat dan nomor 2 Dan nomor 1 terdengkar dari lokasi user Baik pada demo terakhir ini Kita akan melakukan pengecekan terhadap Fitur nutrition check Dimana di dalam nutrition check ini Kita dapat melakukan pengecekan terhadap Nutrisi dari Tiap-tiap makanan Dan jumlah Kilokalori yang dibakar oleh tubuh Langsung saja kita inputkan Misalnya di dalam Suatu Inputan I had 1 bowl 1 bowl of fried rice And 2 eggs Misalnya Lalu pilih kategori nutrition pack Lalu klik button calculate Maka akan dihasilkan Suatu nutrisi Jumlah-jumlah nutrisi Di situ ada total lemak Ada juga protein Dan lain-lain Apabila kita ubah Menjadi Dari tadinya 2 eggs Menjadi 1 cup of milk Misalnya Lalu kita klik Tombol calculate Maka jumlah total fatnya pun akan berubah Kita lihat Salah satu fitur pengecekan Lagi di dalam Sini Kita dapat mengecek Jumlah Kilokalori yang dibakar oleh tubuh Melakukan aktivitas Misalnya kita melakukan aktivitas I had Planning for 30 minutes Lalu Kita klik Button calculate Maka akan dihasilkan Sejumlah kilokalori Yang dibakar oleh tubuh Berikutnya Saya akan menjelaskan Workflow dari aplikasi kami Yang pertama Dari sisi klien web User hospital dan dokter Dapat mengirimkan Data medical record Dan hospital record Ke server Lalu server akan Menyimpan data tersebut Kedalam database Sedangkan untuk File yang terlampir Bukan langsung terkirim Dari klien Ke firebase storage Untuk disimpan Berikutnya Untuk Sisi klien mobile User pasien Akan mengirimkan request Ke API Google Places Dan rotation IX Untuk fitur Nerby hospital Dan juga Fitur rotation check Untuk text-text frontend Yang digunakan Ada react.js pada web React native pada mobile State management Menggunakan redux Dan react.redux Styling menu akan sas Sebagai ekstensi CSS3 Menggunakan bootstrap 4 Untuk framework HTMLnya Exposialnya disini Sebagai environment development Untuk react native Text-text yang digunakan Di dalam proyek kali ini Di sisi backendnya Terdapat Yaitu express Sebagai suatu web Framework Neno.js Kemudian Database-nya sendiri Ada database yang mendukung Relasi antar tabel Dan memiliki tingkat Stabilitas yang tinggi Yaitu Postgres Kemudian ORM yang digunakan Adalah SQL-less Dimana Salah satu Kegunaannya adalah Menentukan Struktur database Pada saat model dibuat Untuk testingnya sendiri Digunakan framework Testing bernama JAS Kemudian Untuk menangani Request HTTP Digunakan Axios Lalu Untuk menangani Autentikasi Kita Menggunakan JAS Sekian dari kelompok kami Mohon maaf Jika terdapat kesalahan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati